beliau yang wafat meninggalkan kita seorang ulama besar, seorang mufti besar di kerajaan mempawah yang bernama Habib Husin bin Ahmad Jamalul Lail ternyata wafatnya beliau yang sudah ratusan tahun yang lalu masih bisa memberikan kebaikan diantara kita semuanya kita bisa berkumpul dalam kebaikan kita bisa berdikir bersama kita berdoa bersama di majlis yang mulia ini maka insyaallah mudah-mudahan karena apa yang or apa beliau yang kita haulkan adalah salah satu duriatur Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mudah-mudahan darah mulia yang ada pada diri beliau juga memberikan nilai-nilai kebaikan dan manfaat bagi kita semuanya umat Islam Amin Ya Rabbal Alamin nanti dia umil qiyamah ayah tidak peduli anaknya tidak peduli pak ibu tidak akan menoleh kepada anaknya suami tidak akan pernah memandang istrinya istri tidak peduli dengan suami pada hari itu semuanya sibuk dengan urusannya masing-masing mulai dari Nabi Adam hingga makhluk yang terakhir semuanya sibuk dengan urusan sendiri dia tidak peduli dengan urusan yang lainnya termasuk urusan anak dan istrinya para Nabi Nabi diminta untuk berbicara kepada Allah agar pengadilan dia umil qiyamah dipercepat tapi ternyata semuanya malu Nabi Allah Adham malu karena kesalahannya satu kali di surga Allah kemudian mengeluarkannya ke dunia Nabi Allah Nuh alaihi salam merasa malu kepada Allah karena ternyata anaknya Nabi Nuh yang bernama Kan'an tidak beriman kepada Allah termasuk istrinya Nabi Allah Musa merasa malu karena umatnya sepeninggal Nabi Musa 40 hari 40 malam mereka tidak menyembah Allah tapi menyembah sapi dari emas yang dibuat oleh Samiri Nabi Allah Isa pun juga merasa malu atas kesalahannya Nabi-Nabi yang lain merasa malu untuk bicara kepada Allah pada hari itulah datanglah para Nabi kepada Rasulullah Sayyiduna Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam para Nabi berkata kepada Rasulullah Ya Rasulullah Muhammad hari ini perkara paling sulit dan paling berat tidak ada pertolongan selain pertolongan Allah hisap hari ini begitu sulit untuk dilaksanakan kami semuanya hanya bermohon kepada dirimu Ya Rasulullah Muhammad agar engkau menyampaikan permintaan dan permohonan kepada Allah agar hisap ini disegerakan dijelaskan dalam Quran sebagai penutup apa yang saya sampaikan Bismillahirrahmanirrahim Yawmaiyakumurruhu walmalaiikatu soffa la yatekellamuna illa man adhina lahurrahman waqala sawabah pada hari kiamat itu kata Allah ketika seluruh makhluk dari mulai penciptaan sampai makhluk yang terakhir yang aku ciptakan aku bariskan mereka semuanya di hadapanku para malaikat-malaikat Allah berbaris seluruh makhluk berbaris di hadapan Allah tidak ada satupun yang berbicara kepada Allah semuanya malu semuanya takut semuanya menunduk kepada Allah karena takutnya kepada Allah terhadap kesalahan-kesalahannya selama ini la yatekellamuna tidak ada satupun diantara mereka berbicara kepada Allah illa man adhina lahurrahman waqala sawabah kecuali hanya seseorang yang Allah berikan izin kepada dirinya untuk berbicara pada hari itu ulama atau para mufassir para ahli tafsir sepakat bahwa yang dimaksud oleh Allah pada ayat ini adalah baginda kita Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam hanya Rasulullah yang diizinkan berbicara kepada Allah di awal kiamah berbanyaklah kalimat ini dengan kalimat ini kita hidup dan dengan kalimat ini kita akan dimatikan oleh Allah semoga kelak ketika ujung nyawa sudah berada di ujung tenggorokan kita mampu melafatkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah karena setiap siapapun yang mati dalam keadaan membaca kalimat la ilaha illallah maka jaminannya kata Nabi dia pasti masuk surganya Allah subhanahu wa ta'ala amin yang dirahmati Allah dan dimuliakan oleh Allah para habaib, para kiai terkhusus kepada al-habib Ali al-habib Uthman serta habib-habib yang lain kemudian kepada kiai Bukhari kepada seluruh jamaah saya mohon maaf atas keterlambatan waktu saya karena memang saya kurang sehat Pak tetapi saya sudah berjanji kepada Syedul Habib untuk hadir pada hari ini di hari yang mulia ini dengan singkat saja karena para jamaah sudah hadir mulai dari tadi pagi hingga siang hari ini suatu masa Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bayhaqi yang menerima riwayat ini dari Al-Waqidi karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap tahun itu selalu berziarah berkunjung ke makam para syuhada yang wafat dalam peristiwa perang Uhud kalau bapak dan ibu pernah melaksanakan ibadah haji ataupun umrah tentu sekali waktu berkunjung ke gunung Uhud makna Uhud itu artinya sendirian karena memang gunung Uhud itu sendirian tidak ada gunung di sekitarnya di pelatarannya itu ada makbarah ada kuburan mulia para sahabat-sahabat yang wafat dalam peristiwa perang Uhud salah satu di antaranya adalah paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Hamzah bin Abdul Mutallim ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadir di Uhud wa rafa'a sawtahu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai di pelataran atau tepatnya di kuburan syuhada Uhud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian mengeraskan suaranya dan mengucapkan kalimat sebagaimana yang tertera dalam surat al-ra'id Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan para sahabat ahli Uhud dengan kalimat salamun alaikum bima sohkartum fani'ma'ub baddar ini menjadi sebuah landasan bahwa ternyata haul yang kita laksanakan pada hari ini juga pernah dilakukan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak perlu lagi ada perdebatan dan perbedaan pendapat tidak perlu lagi kita bicara tentang bagaimana bagaimana tentang apakah itu boleh apa tidak yang jelas bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap tahun berkunjung ke kuburan sahabat yang wafat pada peristiwa perang Uhud dan kemudian setelah Rasulullah wafat diteruskan oleh sahabat Abu Bakar Syeddiq diteruskan oleh sahabat Umar diteruskan oleh sahabat Uthman ibn Affan dan kemudian diteruskan oleh Sayyida Fatima bintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam termasuk juga dilakukan oleh sahabat yang termasuk panglima perang Islam yang bernama Sa'ad bin Abi Waqqas hadirnya kita hari ini menghadiri haul seorang ulama besar seorang mufti besar yakni Al-Habib Hussein bin Ahmad atau bin Muhammad Jamalul Lail bahwa hadirnya kita hari ini mengharapkan barakah serta kemuliaan dari Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam karena Rasulullah pernah melakukan hal ini Pak Bapak bisa nunggu 5 menit saja ya gak apa-apa ya Insya Allah bisa langsung 5 menit saja karena ini yang kebangetan Habib Uthman ini baru saya nongol langsung suruh ceramah ini ini gara-gara kata Ustaz Abdul Somad gara-gara gara-gara gelar LC langsung ceramah itu Allahumma salli ala Muhammad Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad tidak kurang-kurangnya saya bersyukur kepada Allah dengan segala kegembiraan hati walaupun dengan segala kerendahan hati saya memohon maaf yang tiada terbatas terutama kepada para habaib, para kiai, para tokoh, para pejabat bahwa hadirnya saya sebenarnya sudah diusahakan datang dari tadi Pak tapi itulah ketetapan dan ketentuan Allah mau sehebat apapun saya merencanakan mau sehebat apapun saya mengusahakan tapi ternyata takdir Allah yang menentukan segala-galanya Nabi Allah Daud pernah berkata Saya punya keinginan Anda punya keinginan tapi keinginan saya dan Anda semuanya tergantung kepada keinginan Allah sebab bagi Allah tidak ada perkara yang sulit semuanya bagi Allah serba mudah karena ketika Allah menghendaki segala sesuatu Allah cukup berfirman saya hanya menjalani takdir Allah walaupun saya terlambat dalam keadaan ini saya juga bersembih tetapi saya belajar untuk ridha terhadap ketetapan ini mau seperti apapun hadirnya saya, datangnya saya walaupun hanya berjumpa dengan para jamaah sesaat dan sebentar mudah-mudahan pertemuan ini menjadi saksi amaliyah kita kelak di hadapan Allah ketika kita berkumpul bersama Rasulullah Muhammadin SAW saya memang tidak banyak membaca sejarah bagaimana hadirnya Al-Habib Hussein bin Ahmad Jamalul Lail tapi sekilas pengetahuan yang saya tahu bahwa beliau hadir di tempat ini beliau hadir di kota Mempawah ini hadir di kerajaan Mempawah sekira pertengahan abad ke-17 yang kemudian beliau dijadikan sebagai mufti sebagai ulama yang memberikan fatwa di kerajaan pada masa itu karena beliau juga bermadhab syafi'i dalam beberapa menakib yang sempat saya baca beliau bermadhab syafi'i dan beliau termasuk pengamal daripada mohon maaf kalau saya salah menyampaikan Allahumma salli ala muhammad Allahumma salli ala sayyidina muhammad hari ini kita mendoakan beliau giliran kita besok hari ini kita berhaul tahun depan boleh jadi kita yang dihaulkan hari ini kita mendoakan yang di alam kubur apakah ada jaminan bahwa besok kita masih hidup apakah ada jaminan bahwa setelah ini kita masih bisa dipertemukan lagi suatu hari sahabat rasulullah muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bernama abdullah bin umar ibn al-kattab radiyallahu anhumma meriwayatkan sebuah hadith dan ini bisa nanti ditemukan di dalam kitab sunan ibn wajah apa kata sahabat abdullah bin umar suatu masa kami berkumpul bersama nabi tiba-tiba datanglah seseorang dari golongan sahabat ansar kepada nabi waqala assalamualaikum setelah orang ini setelah sahabat dari kalangan ansar ini mengucapkan salam kepada nabi kemudian sahabat ini lantas bertanya kepada rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah ayyul mu'minin afdal ya rasulullah mu'min yang paling baik itu siapa mu'min yang paling unggul itu siapa ya rasulullah mu'min yang paling sempurna dihadapan Allah itu siapa ya rasul rasul menjawab ahsanuhum khuluqan mu'min yang paling baik dihadapan Allah adalah mu'min yang paling baik akhlaknya tentu ahlak pertama kita kepada Allah azza wa jalla bagaimana kita dalam beribadah kepada Allah bagaimana dalam menghambakan diri kepada Allah bahwa setiap ucapan kita perbuatan kita tingkah laku kita semuanya sedang dilihat oleh Allah kalau kita tidak merasa takut dan tidak merasa malu kepada Allah lakukan saja kata Allah keras Allah mengingatkan kalau memang engkau mau kata Allah lakukan sesukamu mau baik, baiklah mau berbuat buruk, buruklah kalau memang engkau mau, lakukan kata Allah tapi ingat sesungguhnya dia Allah adalah yang maha melihat perbuatan duduknya kita siang hari ini dari pagi bapak-bapak semuanya dihitung oleh Allah subhanahu wa ta'ala apakah kita mengira bahwa duduknya kita tidak berfaedah? apakah kita menyangka bahwa duduknya kita tidak bermanfaat? kita datang berkumpul kemudian berziarah mendoakan Allah irham kita mendoakan orang-orang salih sebelum kita apakah kita menyangka ini tidak menjadikan sebab bagi kita masuk surganya Allah? maka kata Nabi orang mu'min yang paling baik adalah setelah itu kemudian sahabat ini bertanya lagi kepada Rasulullah ya Rasulullah ayyul muslimina aqiyas setelah itu ya Rasulullah muslim yang paling pintar yang paling cerdas itu siapa? apakah mereka yang sekolahnya tinggi hari ini? bukan apakah mereka yang pendidikannya hebat? bukan apakah yang memiliki pengetahuan yang hebat dan luas? bukan itu apakah kata Rasulullah s.a.w aqtharuhum lilmawti zikrah orang yang paling cerdas di hadapan Allah adalah orang yang paling banyak mengingat-ingat kematiannya kita hari ini berkumpul di atas bumi di atas bumi besok giliran kita masuk ke dalam bumi hari ini kita mendoakan besok giliran kita didoakan hari ini kita bertahlil besok kita ditahlilkan hari ini kita berharap kebaikan terhadap mereka yang ada di alam kubur besok lusa dan seterusnya giliran kita hari ini adalah pelajaran penting bahwa setiap segala sesuatu yang bernama makhluk yang diciptakan oleh Allah s.a.khalik pada akhirnya semuanya pasti akan menemui kematiannya cepat atau lambat senang apa tidak suka atau benci semuanya pasti akan menemukan kematian setiap sesuatu yang bernafas setiap sesuatu yang bernyawa pasti akan merasakan kematian itu sendiri bukan masalah mati cepat atau lambat tapi apa persiapan kita menghadapi kematian itu apa kata Nabi melanjutkan hadisnya setelah itu orang ini memperbaiki amal salihnya memperbaiki perbuatannya untuk apa menghadapi kematiannya esok hari ketika siang ini kita masih hidup apakah kita menyangka sore nanti kita masih hidup sore hari kita hidup apakah mengira besok pagi kita masih hidup kalaulah kita menyadari akan itu semuanya para jamaah tentu kita akan mempersiapkan diri sebaik-baiknya menghadap kepada Allah Azza wa Jalla Allahumma salli ala Muhammad Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad boleh minta izin Pak minum dulu Pak ini panitianya kebangetan sepuluh orang sepuluh orang lagi ya Bismillah ini Pak pakai bahasa Indonesia apa bahasa metura Pak bahasa Indonesia mawan oh banyak metura apa yang kurang jenis itu masya Allah Bismillah apa nikah pada sosong pantai aku yakin matura ini ke songkok monoden Pak nikah tak mangki plastik bisa gitu Pak semua orang sering terbangkisan bapak gitu kalau di setinggi setiap seminggu Allahumma salli ala Muhammad banyak orang nanya sama saya Pak Pak Kiai Pak Ustadz Tuan Guru Guru Anda ini orang apa saya jawab saya orang Indonesia sukunya oh suku saya dua Pak serius guru serius enggak sukunya apa suku saya dua Pak kanan kiri Pak oh itu sokoh nikah 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 panas nikah 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 bahasa indonesianya nikah 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 Hei, para jamaah Siapa usianya yang paling tua di hadapan saya ini? Wah ini nampaknya Abah yang pakai kacamata Abah umurnya berapa, Abah? 26 Serius, Abah 7? Oh, 76 Aku 26, aku lagi Tapi kan belum tentu Abah berangkat duluan, Abah Umur itu, kematian itu bukan siapa yang lahir duluan Ceponoreng meduro, pateh menikah, pateh hilir, Pak Benih toro hilir, Pak Menih toro hilir setua keada, Pak Kalau menurut ukuran umur, kan Abah ini yang duluan Umur Tapi menurut ukuran Allah, bukan Ukuran Allah, kalau kata Allah ya besok Kamu, ya kamu Siapa nama Sampian? Eh, para saya Sampian Wah, Ipar ini, Pak Ken kau ngaku, bener Jadi kemana-mana saya itu, Habib Mohon izin, alafi ya Habib ya, biasa saya sampaikan pakai bahasa Madura Biasa saya sampaikan bahasa Jawa Kadang-kadang kalau pakai bahasa Sunda Hampir semua bahasa di Indonesia, saya senang, Pak Saya senang, Pak Karena bagi saya, merawat Indonesia itu penting, Pak Buktinya kita punya ulama-ulama salif terdahulu Salah satu di antaranya Kalau di Imam Pahwa beliau Yang sedang kita haulkan hari ini Di ujung utara sana Adalah Syekh Khatib As-Sambasi Yang menjadi salah satu mufti Di Hijaz masa itu Dan beliau adalah salah satu mursid tariqah Kadiriya Huan Naqsa Bandiyah Kemudian bergeser ke sini Ada beliau Bergeser Ke arah paniraman Ada mursid tariqah An-Naqsa Bandiyah Syekhuna Fatul Bari Ismail Bahwa sesungguhnya Indonesia ini tidak kekurangan ulama-ulama salih terdahulu, Pak Ulama-ulama yang hadir dan datang memberikan ajaran-ajaran Islam di Kalimantan Barat ini tidak sedikit Maka sekarang tinggal bagaimana kemudian ketika kita menapak tilas kembali perjuangan orang-orang salih terdahulu Timbul kembali semangat Timbul kembali semacam himmah Timbul kembali semacam tekat dan kemauan yang kuat Agar Islam tetap ada dan tetap lestari di bumi Indonesia Khususnya di Kabupaten Mempawah ini Walaupun saya terlambat hadir tidak ketemu dengan pejabat Sempat ketemu pejabat kein pada sakit, Pak Tapi tak apa-apa Kita bersyukur kepada Allah Bapak lahir besar di Mempawah Atau setidaknya hari ini tinggal di Mempawah Mempawah Salah satu kota yang tenang dan teduh yang saya lihat dari kejauhan Alhamdulillah Aman, thank you Muntineng, gulai, pontianak, abluxar, senyari, besi Allahumma salli ala muhammad Allahumma salli ala muhammad Sekarang pelajaran penting bagi kita Ya Allah Apakah hari ini saya masih hidup sampai sore Ya Allah Ketika nanti sudah sampai sore Ya Allah Berfikir lagi Apakah besok pagi saya masih hidup Ya Allah Tahu-tahu ketika bangun Ternyata kita tidak bangun di tempat tidur Tahu-taunya bangunnya kita dikuburankan Kita tidak tahu, Pak Maka kata Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam Ketika beliau bernasihat kepada sahabat Abu Dhar al-Ghifari Radiyallahu alaihi Abu Dhar al-Ghifari adalah salah satu sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Yang tergolong miskin dan masuk bagian dari ahlu sufah Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Kepada sahabat Abu Dhar al-Ghifari Ya Abadhrin Wahai Abu Dhar al-Ghifari Jadidis safinatah Fa innal bahra amikun Perbaharwilah kapalmu Karena sesungguhnya lautan kehidupan ini sangat dalam Maksudnya Rasulullah Lautan kehidupan ini tidak bisa engkau jajaki Engkau tidak akan tahu apa akan yang terjadi besok Bahkan pada menit dan detik berikutnya pun Kita tidak bisa memastikan Apa sesungguhnya yang akan terjadi selepas detik ini Maka perbaharwilah kapal hidupmu Dengan senantiasa memperbanyak membaca kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Mohamadur Rasulullah Mohamadur Rasulullah Mohamadur Rasulullah Perbanyaklah kalimat ini Dengan kalimat ini kita hidup Dan dengan kalimat ini kita akan dimatikan oleh Allah Semoga ketika ujung nyawa Sudah berada di ujung tenggorokan Kita mampu melafatkan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Karena setiap siapapun Yang mati dalam keadaan membaca kalimat La ilaha illallah Maka jaminannya kata Nabi Dia pasti masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala Amin Yang kedua kata Rasulullah Khudizzada kamilan Fa'innas safar ba'idun Bawalah perbekalan secukupnya Wahai Abu Dhar Karena sesungguhnya perjalanan ini masih panjang Setelah hidup ini Ada akan ada kehidupan berikutnya Yaitu alam kubur Apakah engkau pernah berfikir Seperti apa malam pertamamu Di alam kuburmu Ketika engkau masuk ke alam kubur Engkau hanya akan bertemu dengan dua orang malaikat Yang akan mempertanyakan amal perbuatanmu selama hidup Jangan engkau terlena akan dunia ini Dunia ini hanya sesaat wahai Abu Dhar Yang abadi adalah kehidupan berikutnya Setelah dunia ada kehidupan Yang disebut dengan barzah atau alam kubur Selepas alam kubur masih akan ada kehidupan berikutnya Maka jangan sampai engkau ketinggalan Bawalah perbekalan amal terbaikmu Dan sebaik-baiknya bekalmu adalah Bawalah engkau perbekalan yang terbaik Dan sementara bekal terbaikmu adalah ketakwaanmu kepada Allah SWT Kalau engkau sudah bertakwa kepada Allah Kalau engkau sudah mengaitkan hidupmu semata-mata kepada Allah Engkau memiliki keterkaitan Bahwa apapun yang aku lakukan selalu dilihat dan dipantau Allah Niscaya engkau akan lebih berhati-hati dan waspada tentang hidup Jangan sedikitpun engkau memakan dari perkara yang Allah haramkan kepadamu Jauhkan dirimu dari hal yang Allah tidak ridho atasnya Sekecil apapun makanan yang buruk Maka akan menjadi halangan bagimu untuk mendapatkan ridho Allah SWT Yang ketiga Wahai Abu Dhar Jangan terlalu banyak membawa bawaan Apa bawaan kita? Jabatan yang terlalu banyak Harta yang terlalu menumpuk Kekayaan yang terlalu berlimpah Yang kadang melalaikan kita kepada Allah Acap kali kita menganggap Bahwa kebahagiaan itu adalah ukurannya uang Sehingga kita maksimal mencari uang Pagi cari uang, siang uang, malam sampai cari uang lagi Tak tidur-tidur dia mencari uang Sampai kemudian dia lupa Siapa sesungguhnya yang menciptakan dirinya Dan yang menjamin rezekinya Maka kata Rasulullah berhati-hatilah Bebanmu jangan terlalu berat Kurangi sedikit Bagaimana cara mengurangi beban? Kita bisa titip di tempat penitipan Kalau selama ini Kita sibuk menabung di dunia Jangan lupa tabungan kita di akhirat yang sedang menunggu Tabungan di dunia bisa untung Tapi sering rugi Tetapi tabungan akhirat kita Tidak akan pernah Allah buat rugi di dalamnya Ada tabungan kita Di mana? Titip di masjid Tabunglah di masjid Tabunglah di pondok pesantren Tabunglah di madrasah Tabunglah kepada orang-orang fakir Bantu mereka Tolong mereka Kata Nabi Apa kata Nabi Sesungguhnya Allah pasti menolong seorang hamba Selagi hamba tersebut Masih mau menolong saudaranya yang lain Lihat di kanan kirimu Apakah tetanggamu hari ini ada yang kelaparan dan tidak makan? Apakah hari ini tetanggamu ada yang sedang sedih? Dan kesusahan mencari rezeki? Tolonglah mereka Karena ketika engkau menolong dirinya Pada saat itulah Allah rido dan tersenyum kepada kamu Kalau Allah sudah rido kepada kamu Maka surga adalah jaminannya Sebab Allah menyebutkan Dan kalimat ini sering kita baca Ayat ini sering kita baca Ketika kita menguburkan mayat Dan kita baca ketika akhir bacaan talqin Ya ayatuhan nafsul mutmainna Irji'i ila rabbiki radiyatan marudiyah Fadkuli fi'ibadi Wadkuli jannati Sederhana hidup ini pak Yang susah dan sulit itu fikiran kita Kita mengira dan menyangka Kalau hari ini saya tidak kerja Jangan-jangan besok tidak makan Aduh leku mentak berangkat ke pasar Pola leku tak ada Ngapun ten pak Matur tak langkong Nikai kulit campur Selain bahasa matura gitu Mohon maaf Kalau ada yang belum ngerti Bahasa maduran Nanti saya terjemahin lagi Bola bodisi tak ngerti Cak matura pak Bodisi tak ngerti Salah tibi Mata ajar Cak matura Bahasa maduran itu paling gampang pak Nggak pakai nahmu deh pak Nggak pakai grammar Nggak pakai gramatika dia Main apa Ketua Melayu itu main halap-halap Walaupun sesungguhnya Dalam bahasa madura itu Ada tingkatan pak Ada yang kasar Ada yang halus Besah Beda para pesan Ada yang lebih tinggi lagi Yang kita sebutnya inggil Dan itu hanya Dipakai oleh para raja-raja Dan keluarga besar Para raja Biasanya Maka kata nabi yang ketiga Jangan terlalu banyak Bawa beban Sebuah rana teretan Sanggok teki Kalau saya mau pancangan Cuma sanggok teki Pula bernyataan ada pancangan Nah Beda surat Karena biasanya Di mesyu di gulip Kampung Pintanya Aki Kamu surat Dete dua Cuma barang Benan Seng lampu Tahun yang surat Akhirnya Kalah kalin Bisa bintaran Seng Surat Cuma barang Benan Jangan terlalu Jangan terlalu numpuk Tanah yang berhektare Hektare Yang kita pakai Nanti Cuma dua meter Kali lima puluh Dan itu Tanpa sertifikat Iya pak Pola Beda sekurangan tanah Cuma Leber Lancing dua meter Leber Seket Tadi sertifikat Deterakan Gratis Mereka Ini Ibu di masjid Lebih Waktu Kuluban Sampian Saya Menggadang Melancing tanah Sebinggir jalan Mempawas Kantor bupati Seperti itu Kita asarin Seperti Aduh Naik Pola Argan Tanah Berapa Sampian Aduh Pak Juta Si Tanya Pola Naik Pola Juta Setengah Si Tanya Pola Pola Naik Pola Lima Juta Si 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 Malam Cuma Mikir Argan Tanah Sampai Kelopain Tanah Yang terakhir Kata Nabi Ikhlaslah Engkau Dalam Berbuat Ikhlaslah Engkau Di Dalam Beramal Wahai Abu Dhar Gantungkan Semuanya Kepada Allah Kembalikan Amal Kembalikan Ibadah Kepada Allah Karena Allah Yang Akan Menghitung Semua Amal Perbuatan Tidak Mungkin Allah Melupakan Amal Perbuatan Amal Perbuatan Apakah Kalian Mengira Dan Menyangka Setelah Aku Menciptakan Kalian Kata Allah Kalian Akan Dibiarkan Saja Apakah Amal Perbuatan Kalian Kalian Tidak Akan Dihitung Semuanya Akan Dihitung Kata Allah Perbuatan Kalian Akan Dihitung Oleh Allah Amal Kalian Akan Dihitung Oleh Allah Sekecil Apapun Semuanya Akan Dihitungkan Oleh Allah Dan Apakah Kalian Mengira Kalian Tidak Akan Kembali Kepada Kami Kata Kata Allah Allah Salli Ala Muhammad Allah Salli Ala Sayyidina Muhammad Manusia Itu Pak Kalau Sudah Mati Kata Rasulullah Akan Ada Tiga Hal Yang Mengikutinya Yang Duanya Pulang Yang Satunya Tertinggal Kalau Kita Mati Besok Nih Siapa Yang Punya Son Ini Yang Punya Son Siapa Oh Punya Sampian Bayar Apa Gratis Serius Ini Kapan Akan Majar Gratis Majar Gratis Bayar Yang Ku Gratis Itu Akin Mas Suara Kebenas Son Nabi Ken Pekul Tid Son Nala Jik Kemen Argan Haw Jarang Larang Kemen Kelain Lima Juta Khabib Bagi Sejuta Gitu Apa Apa Sosabah Aku Duk Keren War Risen Saya Jual Lombra Aku Yang Jarang Larang Lapa Biasanya Ginto Bip Lima Juta Bip Pond Ajunan Dujuta Setengah Pohon Aman Bip Pohon Gampang Amal Masuk Masjid Tak usah Banyak Banyak Alhamdulillah Ini Keput Masjid Masuk Lebat Ponduk Assalamualaikum Kibu Hori Aftina Dintu Beri Ajunan Pasar Ketuk 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 Aftina Ketak Zek Ketuk 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 Beri Paju 100 Juta Ketuk Ajunan Belum Polo Ketuk Nyaman Belum Polo Juta Benik Belum Polo Bunah Musar Luma Amal Mening Amal Yang Sebelah Mana Kita Tidak Tau Apakah Solat Kita Yang Tadi Pagi Menyebabkan Kita Masuk Surga Allah Apakah Amal Kita Yang Hari Ini Yang Menyebabkan Kita Dapat Ampunan Allah Kita Berkumpul Hari Ini Karena Ada Sebab Kebaikan Dari Siapa Beliau Yang Wafat Meninggalkan Kita Seorang Ulama Besar Seorang Mufti Besar Di Kerajaan Mempawah Yang Bernama Habib Husin Bin Ahmad Jamal Lail Ternyata Wafatnya Beliau Yang Sudah Ratusan Tahun Yang Lalu Masih Bisa Memberikan Kebaikan Di Antara Kita Semuanya Kita Bisa Berkumpul Dalam Kebaikan Kita Bisa Berfikir Bersama Kita Berdoa Bersama Di Majlis Yang Mulia Ini Maka Insya Allah Mudah Mudahan Karena Apa Beliau Yang Kita Hawalkan Adalah Salah Satu Durya Rasul Muhammad Sallallahu Alayhi Mudah Mudahan Darah Mulia Yang Ada Pada Diri Beliau Juga Memberikan Nilai Kebaikan Dan Manfaat Bagi Kita Semuanya Umat Islam Amin Ya Rabbil Alamin Para Jamaah Sekalian Yang Rahmati Allah Karena Ini Nampaknya Sudah Siang Sudah Jam Berapa Ini Baru Memang Menidik Rama Kek Arya Macam Melayu Kapi Saya Ini Besok Lewat Jalan Kebetulan Jalannya Berlubang Khawatir Orang Lain Terjatuh Carikan Batu Ya Allah Takut Tetangga Saya Jatuh Ya Allah Tutup Sedikit Kalau Kita Lewat Di Jembatan Yang Mungkin Terbuat Dari Papan Dan Ada Yang Patah Apa Sulitnya Kita Mencari Ganti Bismillah Mudah Mudahan Dengan Ini Engkau Dapat Memberikan Ampunan Untuk Saya Ya Allah Nanti Bila Masa Kita Lewat Sebelah Rumah Kita Kita Tengok Tetangga Kita Dalam Kesusahan Apa 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 Kita Bantu Dia Apakah Kita Tidak Menganggap Itu Manfaat Manfaat Rasulullah Muhammad Sallallahu Sallallahu Sallam Sampun Ngentikan Rasulullah Sampun Adabu Rasulullah Sudah Menyatakan Kalau Manusia Itu Mati Kita Kalau Yang Tadi Saya Sebutkan Kalau Tiga Perkara Kalau Kita Mati Tiga Perkara Yang Ikut Saya Jelasin Dulu Duanya Pulang Satunya Tinggal Pertama Kalau Kamu Mati Kata Nabi Pertama Yang Akan Ikut Adalah Hartamu Kita Mati Diangkut Ke Kuburan La Ilaha Illallah La Ilaha Illallah La Ilaha Illallah Seluruh Tetangga Sana Kerabat Handai Taulan Berdatangan Mengantarkan Kita Kepemakaman Semuanya Bersedih Karena Kita Meninggalkan Alam Semesta Kita Meninggalkan Dunia Pada Saat Itu Mungkin Dia Punya Mobil Mobilnya Mengantarkan Jenazah Hartanya Yang Kedua Isteri Dan Anaknya Bila Masa Kita Mati Anak Bini Kita Mesti Ikut Ke Kuburan Tangis Dia bertangis Di atas Kubur Abang Kenapa Pula Kau mati Duluan Bang Bukan Saya Kata Kau Dala Mati Yes Kenapa Tak mati Dari Kemarin Ya Allah Bang Setia Aku Nengok Abang Aku Tak Bisa Bisa Dari Abang Itu Satu Hari Coba Bapak Pak Bapak Bapak Kalau Boleh 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 Milih Ya Mending Bapak Meninggal Duluan Atau Istri Istri Abang Lepada Ben Saya Mereng Laki Mati Sebini Nangis Pak Oh Engkau Jik Nis Engkau Teronor Idim Oleh Sebulan Lau Abang Abang Sejeleng Merah Dari Kampung Nama Idah Dapatkan Pontianak Nama Idah Oleh Sebulan Oleh Dua Bulan Sendal Lau Lampak Andik Laki Macam Ini Alah Laki Oleh Dua Bulan Tak Macam Raya Lau Boleh Alah Pada Lampak Idah Alah Lati Lati Anish Lelan Demang Nengkau Bebas Sikit Kau Dari Baik Idah Lent Haji Haji Meneng Bini Nunggu Idah Meneng Laki Bini Nunggu Idah Buntan Jeng Laki Tak Mata Idah Kita Mati Habib Boleh Menes Sabah Menes Sin Nomor Tula Rasulullah Yang Nomor Tiga Kata Nabi Kalau Kau Mati Ada Adam Hal Yang Ketiga Yang Mengikuti Adalah Amal Mu Istrimu Hartamu Anakmu Pulang Yang Kekal Bersamamu Amal Yang Menemanimu Di alam Kubur Salat Yang Menemanimu Di alam Kubur Sadaqah Zakat Puasamu Hajimu Infak Zikirmu Umrah Salat Malammu Bacaan Kur'an Itulah Yang Bersamamu Istrimu Pulang Hartamu Pulang Tidak Mungkin Menunggumu Di Kuburan Maka Karena Amal Yang Tetap Kekal Bersama Dirimu Di alam Kubur Perbanyaklah Amal Perbaikilah Amal Salih Karena Pada Masanya Nanti Dunia Hari Ini Nyata Dan Akhirat Hanya Cerita Tetapi Sesungguhnya Ketika Di Akhirat Cerita Sesungguhnya Hanya Dunia Ini Kenyataan Yang Sesungguhnya Adalah Akhirat Kita Kalau Bukan Dari Sekarang Mumpung Kita Sehat Mumpung Kita Masih Kuat Yang Subuh Subuh Assalatu Khairun Minan Nau Allahu Akbar Lasok Puh 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 Benda Benda Kena Kena Keselekas Raja Mak Abuk Jentuah Kan Saya Abus Orang Aduh Cek Lekas Raja Kak Kicong Atau Tanya Kekancana Kalau Kita Masih Kecil Lagi Urutan Manusia Itu Kan Gampang Zaman Kita Kecil Lagi Masih Zaman SD Kita Gurau Dengan Kawan Yuk Kita Main Yuk Yuk Balik Main Tak Lama Jadi SMP Nanya Ngan Kawan Lepas SD Kau Nyambung Mana Satu Bilang Aku Nak Nyambung SMP Nanti SMP Selesai SMA SMA Selesai Mereka Berpisah Ketemunya Kuliah Lepas Kuliah Nanya Kau Kuliah Di Mana Aku Kuliah Sini Lepas Kuliah Ditanya Sekarang Kau Kerja Apa Lepas Kerja Ditanya Kau Sudah Kawin Belum Kata Kawan Sudah Saya Punya Anak Tak Lama Umur 70 Beda Pertanyaan Bukan Cucu Obat Asam Urat Lu Apa Umur 70 Kurang Lebih Udah Kelap Kelip Nafas Sudah Susah Mohon Maaf Pekerjaan Sudah Gak Mampu Jangankan Bekerja Yang Berat Mentarik Naf Susah Lu Mumpung Kita Sekarang Sehat Pak Kumpulin Perbekalan Tidak Ada Masa Yang Untuk Berleha Hari Ini Pak Waktu Kita Sebentar Kesempatan Kita Tidak Banyak Karena Waktu Kita Sebentar Dan Kesempatan Kita Tidak Lama Sisa Umur Kita Inilah Yang Harus Kita Persiapkan Sebaik Baiknya Untuk Bekal Kita Menghadap Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Nanti Diomil Qiyamah Ayah Tidak Peduli Anaknya Tidak Peduli Ibu Tidak Menoleh Kepada Anaknya Suami Tidak Akan Pernah Memandang Istrinya Istri Tidak Peduli Dengan Suami Pada Hari Itu Semuanya Sibuk Dengan Urusannya Masing-masing Mulai Dari Nabi Adam Hingga Makhluk Yang Terakhir Semuanya Sibuk Dengan Urusan Sendiri Dia Tidak Berduli Dengan Urusan Yang Lainnya Termasuk Urusan Anak Dan Istrinya Para Nabi Nabi Diminta Untuk Berbicara Kepada Allah Agar Pengadilan Diyamil Kiyamah Dipercepat Tapi Ternyata Semuanya Mal Nabi Allah Dham Mal Karena Kesalahannya Satu Kali Di Surga Allah Kemudian Mengeluarkannya Ke Dunia Nabi Allah Nuh Alayhi Salam Merasa Mal Kepada Allah Karena Ternyata Anaknya Nabi Nuh Yang Bernama Kanan Tidak Beriman Kepada Allah Termasuk Istrinya Nabi Allah Musa Merasa Malu Karena Umatnya Sepeninggal Nabi Musa 40 Malam Mereka Tidak Menyembah Allah Tapi Menyembah Sapi Dari Emas Yang Dibuat Oleh Samiri Nabi Allah Isa Pun Juga Merasa Malu Atas Kesalahannya Nabi Nabi Yang Lain Merasa Malu Untuk Bicara Kepada Allah Pada Hari Itulah Datanglah Para Nabi Kepada Rasulullah Sayyiduna Muhammadin Sallallahu Alayhi Wasallam Para Nabi Berkata Kepada Rasulullah Ya Rasulullah Muhammad Hari Ini Perkara Paling Sulit Dan Paling Berat Tidak Ada Pertolongan Selain Pertolongan Allah Hisap Hari Ini Begitu Sulit Untuk Dilaksanakan Kami Semuanya Hanya Bermohon Kepada Dirimu Ya Rasulullah Muhammad Agar Engkau Menyampaikan Permintaan Dan Permohonan Kepada Allah Agar Hisap Ini Disegerakan Dijelaskan Dalam Quran Sebagai Penutup Apa Yang Saya Sampaikan Bismillahirrahmanirrahim Yawm 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 Yakum Ruhu Al Malaikatu Soffa La Yatakallamuna Illa Man Adina Lahu Rahman Wa Kala Sawabah Pada Hari Kiamat Itu Kata Allah Ketika Seluruh Makhluk Dari Mulai Penciptaan Sampai Makhluk Yang Terakhir Yang Aku Ciptakan Aku Bariskan Mereka Semuanya Di Hadapanku Para Malaikat Malaikat Allah Berbaris Seluruh Makhluk Berbaris Di Hadapan Allah Tidak Ada Satupun Yang Berbicara Kepada Allah Semuanya Malu Semuanya Takut Semuanya Menunduk Kepada Allah Karena Takutnya Kepada Allah Terhadap Kesalahan Kesalahannya Selama Hidup La Yatakallamuna Tidak Ada Satupun Diantara Mereka Berbicara Kepada Allah Kecuali Hanya Seseorang Yang Allah Berikan Izin Kepada Dirinya Untuk Berbicara Pada Hari itu Ulama Atau Para Mufassir Para Ahli Tafsir Sepakat Bahwa Yang Dimaksud Oleh Allah Pada Ayat Ini Adalah Baginda Kita Rasulullah Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam Hanya Rasulullah Yang Diizinkan Berbicara Kepada Allah Di Yawmil Qiyamah Maka Perjumpaan Kita Hari Ini Mudah-mudahan Mendapatkan Syafaat Teragum Dari Nabi Kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Dengan Cara Melaksanakan Perintah Allah Dan Mengikuti Apa Yang Telah Diperintahkan Rasulullah Rasulullah Sallallahu 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 Sallam Baik Itu Perkara Wajib Ataupun Perkara Perkara Yang Menyangkut Hal-hal Yang Sunnah Kata Nabi Inna Awlan Nasili Yawmal Qiyamah Aqtar Hum Alayya Salatan Orang Yang Paling Pantas Duduk Dengan Ku Nanti Di Yawmil Qiyamah Adalah Orang Yang Paling Banyak Membaca Salawat Kepada Aku Banyak Pilihan Boleh Atau Juga Misalnya Mau Salawat Narih Ataupun Salawat Sifat Seperti Apapun Salawat Kita Kepada Nabi Insyaallah Semuanya Akan Diterima Oleh Nabi Kita Muhammad Sallallahu Sallam Karena Salawat Adalah Amalan Yang Istimewa Kenapa Istimewa Ayat Ini Memang Turun Di Bulan Sallal Kenapa Rasulullah Kalau Disebutkan Pasti Sallallahu Sementara Nabi Yang Lain Hanya Alayhi Sallam Karena Dalam Ayat Quran Banyak Kita Temukan Salam Ala Ibrahim Salam Ala Duhin Fil Alamin Salam Ala Ilyasin Tapi Ketika Rasulullah Sallallahu Alayhi Sallam Allah Menurunkan Ayat Inna Allaha Wa Malaikatahu Yusalluna Alain Nabi Ya Ayuh Alladzina Aman Sallu Alayhi Wasallimu Taslimah Pada Kalimat Yusalluna Di dalam ilmu Bahasa Arab Di dalam ilmu Lughah Fi ilmu Dari Itu adalah Kejadian Yang telah Sedang Dan terus Berlangsung Artinya Dari awal Allah Subhanahu Wata'ala Selalu bersalawat Kepada Nabi Hari ini Masih bersalawat Kepada Nabi Dan sampai nanti Masih bersalawat Kepada baginda kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alayhi Sallam Allah Tidak pernah Berhenti bersalawat Dari zaman dahulu Hari ini Dan sampai nanti Allah masih bersalawat Kepada Rasulullah Sallallahu Alayhi Sallam Maka siapapun Yang bersalawat Kepada Nabi Insya Allah Salawatnya Langsung Diterima Terima kasih Mudah-mudahan Ini manfaat Kan ada Habib Mimpin doa Mimpin doa Terima kasih Ponakan Sebenarnya 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 Kalau mungkin Umur kami Kurang lebih Sama Karena Kalau dilihat Dari ukuran Jenggot Warnanya Sama Sudah putih Mimpin doa Mimpin doa Mimpin doa Mimpin doa Mimpin doa Terus Demam Sarang Terus Mimpin doa Dini Sengak Mimpin doa Matih Mimpin doa Matih Mimpin doa Mimpin doa Sungai Yang Bawang Mimpin doa Mimpin doa Sungai Yang Bawang Mimpin doa Mimpin doa Mimpin doa Mimpin doa Matih Benda Malam Mimpin doa Mimpin doa Matih Malam Karena Gula Seporan Kita Kita Kejadian Benda Orang Di Gula Saya Tak Ada Orang meninggal Tiba-tiba Telepon saya Assalamualaikum Ustaz Ustaz Di mana Saya lagi di rumah Ada apa ini Ada Dikuburkan Ustaz Terus Janazahnya Masih di rumah Sakit Sudharso Terus Kuburan di mana Perpangeran Kebetulan Yang punya Waqaf Tanah Perpangeran Itu Datuk saya Saya bilang Bila orang ini Kalau itu Waqaf Tak perlu Pamit Sama saya Lagi Bukan Pak Kiai Kan ini kan Aturan Oh kalau Memang Kamu pamit Sama kakak Saya Kakak Saya Silahkan Di sana Tak lama Kemudian Abang Haji saya Datang Kita datang Ke kuburan Kenapa Ada orang meninggal Tahu saya Kenapa Mau dikuburin Saya bilang Bisa Enggak Tunda Habis Maghrib Saya Enggak Tahu Apa Masalahnya Ini Rahasia Allah Pas Mayat Mudikuburin Azan Maghrib Azan Maghrib Azan Maghrib Tiba-tiba Angin Kocong Angin Saking Takon Kul Seng Wapuraki Macatalkan Kena Ketua Nengakan Pak Bika Ketua Nengakan Pak Tua Apa Dia Benih Tuhan Saking Takon Saya Kul Nengakan Film Nengakan Film Nengakan 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 Raja Tuhan sengal tawes apa tako bulu ya Allah mantar selamat dan kuliah Allah mumpas tanana hujur maka hula lo berpengarang kulit sama jatalkan jauh mak sekitar 10 meter mak dikatuan pesembaan jitin nah pesembaan cita kering eding tinnah wala mati ngkotako atuan makburu nabaknya tako kering mati benimas ada tako kering mati negatuan aries aku beragi pas maghrib orang tepat adhan ojen raja angin raja engkau tak tahu apa sebab pria tapi arah kapir ya rahasian ada di pengirian dari penyakit pak kula peleman penyakit semalam kula tak tidur pak Hai sekolah tak nyatuh istifahat astaghfirullahaladzim 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 kula kukul mohon mati ya Allah jangan macam penyakit ya Allah aku biar tako kasih odi ya Allah saya udah pesan sama istri kula kau pun sengkok mati kau gua kurangi sungai empawang poji Hai karena saya lahir sungai bawang saya lahir dari satu kampung kecil namanya meranti meranti namanya desa Puguk Hai saya lahir di situ tapi lopon sekitar 87 saya pindah ke Jawa Barat pindah Jawa Barat kemudian pindah beberapa tempat kemudian pulang ke Pontianak Kelimantan Barat sekirat tahun 2006-2007 jadi mohon maaf kenapa bahasa saya suka campur-campur karena memang walaupun saya Madura Hai mbak saya Madura Pak mbak tenkul betul deh Hai mbah saya itu dari pelanggaran Pak pola berdari pelanggaran itu Hai betul pelanggaran berdiri-betul berdiri namanya kaknya menetis pelanggaran pak korjaya kebele bahasa Indonesia kalau nanti ditanya polisi Bapak dari mana Pak dari pelanggaran Pak baiklah pelanggaran saya selalu bangga dengan kampung lahir Pak jadi untuk santri-santri jangan malu ngaku di mana anda lahir ulama-ulama besar kita itu tidak malu beliau lahirnya di mana coba Imam Nawawi kenapa disebut dengan Imam Nawawi padahal beliau adalah Imam Syarafuddin atau Abu Zakaria beliau itu namanya kenapa di belakang menggunakan Nawawi karena beliau lahir di satu kampung yang bernama Nawawi tidak jauh dari damaskus syuriyah Imam Ibn Hajar al-askoliani Kenapa menggunakan askoliani karena beliau lahir di askilun askilun di mana hari ini berada di satu tempat di Israel sementara Imam Syafi'i lahir di sebelahnya di Gaza atau Gaza hari ini Filastin kemudian Hai ada lagi beberapa ulama besar termasuklah Imam Ahlul hadis Imam hadis Imam Bukhari lahirnya beliau di Bukhara Uzbekistan beliau menyempatkan namanya Bukhari Imam Ghazali itu bangga dengan kampungnya maka disebut Imam Ghazali karena beliau lahirnya di Ghazal kemudian ada lagi Imam Tabari ahli tafsir terbaik imja'bar al-tabari karena beliau lahir di Tabaristan kemudian Syah Abdul Qadri Jilani beliau lahir di Jailan atau di Gailan di sekitar Iraq beliau terbangga dengan kampung lahirnya maka beliau menyematkan nama Jailani sampai lahir di mana Hai aduh tak liburnya mana sangkubang seorang yang buku as manapin bayi juri asengkubangi Hai cepai ngambeng sangkubang Oh mungkin sejegih nyaman Pak Oh misalnya Habib habib Ahmad as sejegih nyaman Pak murpah lahiri singkawang asingkawangi munsambas gisal Pak oke Hai lahiri landa al-landaki hari Mbisa dan yang kamu sadar yang maaf Hai sadar yang kamu sadar yang Hai berdengar punggung dua pas lahir mempawahir al-mempawah timuri tak lebur ini kerja-kerja pun ngiring-ngiring apa teh hati mendekatkan juga Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa sallam menter muka kenapa saya berdepasar ngapti nekat dintaw senawas kece dan senawas korang napa kak dintaw korang percuka dan perarahu mankertati hikmah ban ilmu ala hadihin niyah walikul inatin salihan bijahin nabi al-mustafa rasulullah sallallahu alaihi wa sallam al-fatiha Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh al-rahmatika al-wasi'ah wa binikmatika al-azim wa bi ala'ika al-jasimah Allahumma bi'izzatika wa bi'jalalika ya Allahumma bihormati nabiika Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wabarakatina bina Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wa binuri nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wa bihormati wa bijahi al-sayyid al-habib Hussin bin Ahmad al-jabalun layl Allahumma gfir lana al-zulubana wa liwalidina wa rahmhum kamarabawna sikhara Allahumma gfir lijami'i al-muslimin Allahumma gfir lana ya Allah Allahumma gfir lana ya Allah Allahumma gfir lana ya Allah ya ghafur maghfiratan kathiratan min indik wa rahmna innaka anta khayirur rahimin Allahumma inna hadha al-du'a wa binka al-ijabah wa ilayka al-juhdu wa binka al-duqlan ya rabbil al-alamin Allahumma inna hadha al-du'a al-mustad'afin wa raja'ana raja'al-khaifin narju rahmataka wa nahshya adabak wa anahna matwayana bi'babike ya dal-jalal wa ikram Allahumma inna Allahumma hiyina bil iman wa amitna bil islam Allahumma khatim lana fi awakhiri kalamina bi kalimati la ilaha illallah muhammadun rasulullah la ilaha illallah muhammadun rasulullah la ilaha illallah muhammadun rasulullah Allahumma rabbana zalabna anfusana wa illam tangfir lana wa tarahimna lana kunanna minil khasirin fa ansuruna ala lakamil kafirin bir rahmatika ya rahman rahimin Allahumma balli wa asul thawaba makara nabila al-ayati wa dhikra al-hakim lisayyidina wa habibina muhammadun sallallahu alayhi wa sallam hadiyatan wasilatan wa rahmatan nazilatan wa tumma li umahatina wa abaina wa jedadina wa jadatina wa li jamia al-muslimin wal-muslimat wal-muslimin wal-muslimat ya rabbal alamin Allahumma inna nas'aluka al-afah wa al-afiyah Allahumma inna nas'aluka al-adhan wa al-kernat wa na'udhu bika min sakhatika bannar ya azizu ya ghaffar ya dal-jalali wa l-ikram rabbana taqabbal minna innaka tassami'u al-alim wa tuba alayna innaka tawab al-rahim Allahumma rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirat ya sanat terima kasih untuk semuanya dan mohon maaf wassalamualaikum wa rahmatullahi wa barakatuh